Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel, balik lagi bersama gue Debi, gue Calvin Nah hari ini kita mau ngebahas apa nih Kel? Yang cukup spesial ya pastinya Kita mau ngebahas mengenai skincare yang bikin kulit kamu glowing di hari imlek nanti Secara kita kan bakal imlekan ya, jadi kita pengen sharing nih kira-kira step-step seperti apa sih Yang mungkin bisa kalian tiru juga biar kulit kalian glowing di hari ha nanti, gitu Nah kalian penasaran apa aja dengan step skincare kita berdua? Kalau penasaran, keep on watching Oke, step pertama biasanya pasti cuci muka dulu ya, tapi kebetulan kita hari ini gak bawa dua-duanya Jadi setelah muka bersih, pake toner Toner, rata esen, yes, toner gue, toner gue yang pertama itu adalah Ampure Cica Clear Pat, ini exfoliating pat, jadi sebenernya gue pake apa aja yang exfoliating sih Sebenernya pat tuh ada banyak banget, salah satu yang gue suka Ampure dan yang kedua tuh ada neogen warna ungu Itu gue cocok banget karena dia bener-bener bikin kulit itu glowing gitu Dan mengandung AHBHA yang mengeksfoliasi kulit Dan gentle juga ya, gak terlalu Iya, jadi kalau misalkan kalian yang kulitnya berjerawat atau apa tuh masih aman banget sebenernya Udah gitu dia juga menenangkan kulit itu merahan Kadang kulit kayak kita tuh yang lumayan fair banget Kalo merah tuh langsung keliatan Kalau merah tuh selalu keliatan banget gitu Jadi gue suka banget pake ini Sehingga tuh kulit merah itu tuh lebih tenang dan lebih ketondam Sama ngebantu kamu buat makeup juga kan Iya bener, jadi pas Kalo kemerahan pake bedak tuh juga agak sulit ya Pas dia merahnya udah agak reda tuh lebih bagus gitu Kalo lo gimana toner? Kalo aku kebetulan ini keren brand Jadi ini ada dari Beauty of Joseon Ini tuh sebenernya tulisnya sih essence Cuma aku kan anaknya gak mau berlayer-layer banget ya Karena secara nanti ada pre-serum juga, ada serumnya juga Jadi kayak aku skip aja sih langsung pake essence Waternya udah cukup sebagai toner Nah ini tuh enak banget, dia juga sama Sebenernya ini untuk calming juga Tapi memang ada untuk brighteningnya juga Tapi brighteningnya tuh cuma sebagai kayak kulit sehat Yang bright gitu sih, bukan yang bener-bener mencerahkan Mencerahkan banget Oke Dan ini cepet nyerep juga Dan harganya tuh lumayan affordable untuk skincare brand Kayak sekitar Rp 170.000 Rp 100-an ya? Pokoknya gak di bawah Rp 200.000 deh Iya di bawah Rp 200.000 ini Ini enak, worth to try juga Step kedua selanjutnya setelah toner Kalo kamu apa? Aku sebenernya toner serum sih Toner serum Dan ini salah satu My Poly Grail Oh iya ini hits banget nih di kalangan anak-anak FD ya Betul, ini udah agak compang-camping ya Botolnya, liat tutupnya udah hilang kemana Karena gue pake ini tuh sebenernya pagi dan malem gitu Yang membuat glowing banget tuh sebenernya ini sih Kalo di gue ya Jadi kayak serum nih layer atasnya tuh serum Bawahnya tuh toner gitu ya Dan ini tuh tujuannya itu sebenernya Basically buat hydration sih sama radiant skin gitu Jadi kulit keliatannya bening gitu Biasanya Setelah ini gue pake ini Jadi buat hidrasi lagi Kan kalo ini kan setelah eksfoliasi ngangkat sel kulit mati Biasanya mungkin berasanya agak kering sedikit gitu ya Nah jadi hidrasi lagi pake toner gitu Tapi ini bukan toner sih Ya toner serum lah Multifunction sih sebenernya ya Spur spray serum namanya Jadi ya serum semprot Bisa jadi setting spray juga? Bener, bener, bener Dan biasanya kalo gue lagi kepepet bener-bener males skincare-an Gue cuma semprot ini yang banyak udah terus tidur Aku pernah dikasih ke Arinda ya waktu itu yang minusnya Itu ngebantu banget sih kalo lagi kayak pengen nginep semalem Iya, iya, iya Kayak males bawa banyak, bawa itu aja udah cukup Iya terus dia size-nya banyak banget Ini tuh size setau gue yang paling gede 180 mili Dia ada 100 mili Terus ada yang lebih Iya, 60 mili Itu jadi kayak buat ditaruh di tas tuh Buat pergi-pergi juga enak Kayak kalo kalian merasa kulitnya kering tinggal semprot gitu Atau pas lagi mau touch up-touch up Pas kalian lagi makan, lagi dinner imlek gitu tinggal semprot gitu Jadi pas mau poto Blowing lagi ya Blowing lagi gitu Kalo aku abis toner tuh langsung ke Prissy Room Nah ini tuh salah satu holy grail aku Cuma kebetulan lagi habis ya Iya Jadi nanti aku akan beli nih pada saat tanggal kembar Karena ngincer promo Iya Secara lumayan sih untuk pricingnya Nah ini tuh salah satu holy grail aku Kenapa? Karena dia tuh akan membuat next step skincare-nya tuh lebih bekerja Dan lebih meresap gitu ya Bener Nah yang kerasa banget kalo ketika pake si Seedul Ultimune ini tuh Kayak kulit Semua permasalahan kulit tuh langsung ilang aja Oke Walaupun memang sebenernya untuk claimnya tuh dia gak gimana-gimana ya Jadi kayak ketika apply ini kulit langsung lembab atau plumpy Yang aku rasain banget juga Masalah jerawat tuh jarang banget datang Oke Jadi kayak ibarat udah ada beruntusan Pake ini besokannya ilang Kayak merda gitu Jadi ini memang salah satu holy grail banget sih yang aku gak bisa lepas Mungkin kalo serum-serum atau toner lain mungkin masih bisa ya Bisa diganti Ganti Penasaran apa Penasaran apa tuh masih bisa kita coba-coba Berarti kamu harus bekerja lebih keras ya Iya Untuk membeli ini Ini tuh 75 mili Kalo gak salah harga normalnya tuh 2 jutaan something ya Ya hampir 3 Ya hampir 3 Nah jadi kalo Tapi kalo misalnya promo-promo tanggal kembar tuh lumayan Iya Lumayan dapet freebies-freebies ya Step ketiganya adalah Mosterizer slash serum Ini tuh From this island Brandnya mau di Ayunda Ini waktu itu aku beli di JXB Desember Sebenernya baru dipake tuh sekitar berarti sebulan lebih Tapi gue suka banget dan udah gue pake setiap hari Pagi dan malem juga Ini tuh Apa ya Enak banget sih menurut gue Jadi moisturizer Kalo teksturnya tuh keliatan kayak kental gini Coba deh Oh ya tek ya Tapi nyerep gak Iya kental Tapi tuh kayak lama-lama tuh jadi kayak watery Terus habis itu tuh Apa sih bikin kulit tuh jadi plam banget gitu loh Iya sih Kayak kalo misalkan kalian pake ini Step terakhir aja tuh sebenernya udah cukup gitu Kayak keliatan glowing banget gitu loh under Misalkan kalian pake makeup tipis-tipis aja tuh Glowingnya tuh jadi kayak ke enhance dari dalem gitu Kayaknya ini buat dry skin oke ya Iya sebenernya ini tulisannya sih bisa buat semua jenis kulit ya Bisa dipake pagi bisa dipake malem juga Tapi kayak gue tuh merasa di umurku yang sudah 30an ini Kulit tuh makin lama makin kering gitu Jadi gue tuh malah harus pake semua yang hydrating gitu Dan ketika gue nyobain ini tuh enak banget sih Jadi malem bangun tidur pagi glowing Pagi kalo dipake sebelum makeup pun jadinya lebih nempel makeupnya Karena kulitnya hydrated gitu Iya hydrated jadi lebih siap buat di timpa gitu ya Iya terus habis itu yang gue suka lagi Dia itu tuh ada kandungan buah dari Papua gitu Ini si buah merah ini Papua red fruit sih namanya Iya pokoknya cuma ada di Papua kan itu Iya jadi kayak cinta Indonesia gitu kan Udah merah putih ada buah dari Papua Terus kualitasnya bagus Iya terus suaranya merah Buat Imlek bagus kan Nextnya kalo lo gimana? Nextnya kalo aku serum Sebenernya aku bawa ada beberapa sih Cuma mungkin ini Ini yang meragoh kocek lagi ya guys Karena aku tuh anaknya mahalnya di serum doang Oke Tapi kalo untuk toner tuh kayak engga gitu Iya 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 Biasa aja Moistarizer bisa aja kenapa? Karena cepet abis Iya bener Kalo serum kan Pakainya dikit Jadi gapapa deh yang mahal Nah ini tuh sebenernya baru nyobain juga Ini masih lumayan penuh Banyak Jadi ini tuh alternatif Bisa dibilang alternatifnya untuk retinol sih Karena dia untuk anti-aging Oke Jadi ini sebenernya Ketika udah pake serum Pake ini tuh kulit tuh makin lembab lagi Oke Karena memang dia tuh fokusnya di hydration Jadi ketika kulit terhidrasi dengan baik Otomatis kayak fine lines gitu-gitu kan Kudar Kudar Akan gak cepet timbulan Lebih gak keliatan Gak keliatan Karena aku tuh juga dry skin banget Oke Jadi memang fokus skincare aku tuh rata-rata di hydration Ini memang fokusnya bagus banget nih buat hydration Dan so far sih pada saat pake ya baru beberapa minggu juga sih Tidak menimbulkan efek yang gimana-gimana Efek buruk ya gimana-gimana Jadi memang aman Malah bikin kulit tuh tambah glowing ya Iya Tidak hafal yang melihat Ini sebenernya agak breakout dikit sih Kekinclongan kulit ini Pakai ini Kamu juga tau Makasih Tapi agak meregok kocek ya kan Iya gak Berapa ini Ini kayaknya 2 jutaan deh Yang ini Oke hitung ya temen-temen Tapi that's it ya 200 ribu 2 jutaan 2 jutaan Setelah ini stop Udah Karena memang habis disini Oke baik Setelah si serum aku pake eye cream biasanya gitu Atau serum eh ini apa ya moisturizer lah Aku pake eye cream Biar ketika makeup matanya tuh pake concealer tuh jadinya blend Iya Blendenya tuh jadi lebih apa ya Lebih seamless Lebih rapih gitu Karena kalo Iya Kalo kulit bawah kalian disini tuh agak kering Biasanya pake concealer tuh jadinya patchy gitu Jadi Lebih bagus kalo misalkan Semuanya well hydrated Ketika kalian apply makeup tuh jadinya lebih flawless gitu Dan ini tuh bisa dipake AM PM juga sih Pagi dan malem Kalo malem biasanya gue pakenya lebih tebel aja Terus kayak bener-bener di atas Misalnya dikeliling mata gitu Kalo misalkan pagi Aku pakenya ya di bawah tipis-tipis aja gitu Karena kita gak mau terlalu Apa ya Bikin makeupnya malah jadi Lari-lari Iya lari-lari gitu Iya biasanya kalo pake Cushion atau foundation Pake skincare ketebelan tuh Malah jadinya lari-lari Makeupnya Jadi pakenya tipis-tipis aja kalo pagi gitu Berarti kamu sebelum makeup under eye pake ini dulu ya? Iya Jadi udah pake semua rangkaian Terus baru gue makeup Nextnya udah serum Aku moisturizer Nah aku tuh sebenernya lagi break out Cuma ini karena ditutup concealer aja sih Jadinya keliatan kinclong gitu Sebenernya ada jerawat di beberapa titik Nah jadi Memang lagi fokus juga ke moisturizer itu Yang untuk tujuannya Me-repair skin barrier Nah salah satunya tuh Ini yang bagus Kulit aku lagi kering banget Oke Bahkan di deket mulut sini Sebenernya ada yang pecah-pecah Ngelupas gitu ya Ngelupas Jadi memang Butuh hydration lebih sih Dan ini tuh nampol banget sih Labore ini Cuma minusnya adalah Buat aku kalo di pagi tuh Agak terlalu Tebel Iya bener Jadi memang enaknya tuh pas buat malem sih Bener Moisturizer malem Dan ini tuh auto Misalnya kulit kita kan sering merah-merah ya Kamu sering gak merah-merah Lumayan lumayan Karena fair skin tuh pasti problem merah-merah kan Biasanya di sini Di sini Nah ini tuh juga ngebantu banget Kayak langsung instant syuting gitu Ke kulit muka Menenangkan kulit gitu ya Menenangkan Walaupun memang ya itu sih Aku lebih pakenya di malem Kalo untuk yang ini Iya soalnya dia Teksturnya lumayan tebel ya Hmm Oke Next ya dari aku Skincare mungkin terakhir kali ya Ini tuh udah mau abis sih Ini lo gak pernah liat kan Gak pernah liat kan Ini tuh Omorfy Facial Oil Jadi Ada Subaki Oil-nya nih Dalem Kayak face oil aja sih sebenernya Yang kayak mirip Bio Bio Bukan Bio Beauty Lab Jadi aku tuh suka pake Bio Beauty Lab itu Terus kemarin tuh penasaran Nyobain yang ini Jadi beli yang ini juga Nah ternyata Kualitasnya tuh mirip-mirip gitu Dan Gue merasanya yang ini tuh Malah di kulit gue Lebih Lebih Enak kalo gue pake pagi Gitu Kalo misalkan si Bio Beauty Lab itu Lebih tebel Jadi Kalo malem-malem Mungkin lebih enak Nah ini kalo pagi tuh Pake tipis campurin sama Moisturizer Atau dipake di atas semua ini tuh Bikin makeup Tetep glowing Tapi gak ngegeser Gak geser ya Karena problemnya kalo facial oil tuh Jadi runny ya Iya Nah ini tuh gak ngegeser ternyata Gitu Bikin kulit tambah Glowing lagi Kayak tambah terhidrasi lagi Gitu Ini gue udah mau abis banget sih Ini brand dari mana? Hello Oh brandnya Iya lokal Dan Harganya itu tuh Very affordable sih Di bawah 200 ribu Di bawah 200 ribu Iya di bawah 200 ribu 20 mil 20 mil Dan bisa dipake Lumayan lama sih ini Gue tuh 2 bulan deh Karena sekali pake tuh dikit banget Dan bisa dipake ke seluruh wajah Iya paling kan Paling setepes doang gitu kan Satu sisik Iya Itulah facial oil Boleh boleh nih Menarik Karena aku sebenernya juga suka Bio beauty lab Karena kan kulit kering tadi kan Jadi enak banget tuh kalo Untuk nge-seal moisturizer Aku bisa pakenya setelah moisturizer Kalau facial oil Oke Terus kalo nextnya Nextnya Aku karena udah moisturizer Paling langsung ke sunscreen Oke Nah sunscreen aku seperti janjiku Tidak mehong-mehong Aku pake local Baik Karena kan aku ada info nih Yang mahal cuma serum aja Sisanya aku pake local Ini aku suka banget sih Ini dari True2skin Jadi karena aku itu kulitnya kering Jadi aku tuh butuh sunscreen yang hydrating Nah sebenernya tuh ada juga Pernah nyoba sunscreen yang glowy Oke Cuma gak tau kenapa Lama-kelamaan pake itu tuh kayak Kok jatohnya jadi berminyak Jadi kayak Problemnya tuh gak ke solve Malah nambah problem baru gitu Iya 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 Nah ketemu sunscreen itu kayak Intensitinya tuh pas aja Hydrating Agak glowy Tapi just enough Oke Gak yang malah nanti Seharian malah jadi oily Oke Nah ini tuh enak banget sih Dan ini itu juga syuting Yaitu syuting sunscreen gel Karena ada sikanya Oke Oke ini True2skin True2skin Betul Yang menang boba Tahun ini Eh tahun kemaren 2003 Oh iya udah ya Udah 2024 ya Ya tahun 2023 Desember kemarin menang boba Oke Jadi boleh banget nih di ceki-ceki nih Akan gue coba Very soon Next terakhir dari gue Dari lo udah gak ada berarti ya? Sebenernya ada sih Kalau masih ada durasi Oh baiklah Next terakhir dari gue Ini tuh sunscreen Sunscreen Kecintaan aku yang Ini tuh udah tube ketiga Sunscreen dari Beauty of Josson Jadi Sama ya? Iya Jadi ini sama nih brandnya Jadi tuh ini mengandung Rice dan probiotic gitu Yang gunanya itu untuk menangkal sinar matahari ya tentunya Jadi seluruh step ini gue pake Pagi dan malem Terus kalo pagi gue pake sunscreen lagi sebelum makeup gitu Dan ini tuh juga memberikan efek glowing Jadi udah glowing dari sini Maksimal ya Dari sini Dari sini Karena tema kita glowing hari ini Jadi semuanya Harus mengandung hidrasi dan ke glowingan ya Dari setiap produk yang gue bawa nih gitu Terus yang ini itu tuh sebenernya Ada sedikit banget tone up nya Aku juga pernah coba Jadi kalo misalkan untuk fair skin Sebenernya di gue sama Calvin tuh gak terlalu berasa gitu Bahkan justru kayak Malah jadi bagus kulitnya Bagus karena jadi menutupi redness kan Iya Betul Tapi sebenernya tone up nya sih dikit banget Mungkin kalo untuk kulit yang neutral Itu masih oke Neutral tuh masih bisa Cuman mungkin kalo untuk yang selalu warm Itu tuh mungkin akan keliatan Iya agak keliatan sih tone up nya sedikit gitu Tapi ini tuh enak banget sih Pokoknya teksturnya tuh ringan Ringan banget Terus ada bau-bau berasnya gitu Berasnya sesuai dengan ingredients ya Iya Iya Jadi pokoknya sangat-sangat nyaman di kulit Ini gue udah pake 3 tip 3 tip Nah Kalo dari aku penutupnya Karena as I mentioned before Sebenernya lagi ada beberapa jerawat Jadi dibutuhkan banget juga Adanya acne spot treatment nih Ini dari glow better Nah ini tuh enaknya adalah Yang aku suka dia itu bening Bening Jadi kalo mau dipake Misalnya lagi siang-siang nih Lagi gak pake apa-apa Gak pake Maksudnya gak pake concealer gitu Kalo mau pake ini tuh Bisa banget Gak keliatan Jadi gak keliatan kan Another point pentingnya juga Jadi dia tuh kalo misalnya Lagi kita ada beruntusan Belum jadi jerawat ya Toto Lim ini tuh dia langsung kempes Cuma untuk jerawat yang udah mateng Memang Butuh waktu lebih Jadi Tapi dia berarti obat jerawat yang lumayan gentle lah ya Lumayan gentle Bukan yang kayak dipake terus langsung bikin Kayak cekit-cekit terus kering gitu Iya gak buat kering sih Makanya ini Membantu banget Cuma memang ya tadi PRnya kalo jerawatnya udah mateng gede Ya dia takes time Untuk lo beratarin gue Mungkin kalo untuk kayak Yang pake make up Mau pake make up Sebenernya gak apa-apa Karena kan dia bening ya Jadi pake Terus baru tunggu sebentar Terus baru pakein make up gitu Supaya Ya sambil make up-an Jerawatnya Ikut Di feel ya Supaya pulih gitu ya Bukan tambah jerawatan Setelah make up gitu Iya Dan ini sesuai dengan tema kali ini Juga warna merah Merah Dan ini tuh cukup affordable sih Kalo aku gak salah Di bawah seratus Di harganya Sekitar 60-70 ribu Ya dari Glow Better Glow Better ini Grupnya AVO juga Oke Gue pake ini Gue udah pake Misal satu produk Eye cream Eye creamnya Dia yang ada tintnya Jadi kalo misalkan kayak Mau no make up Make up tuh Iya no make up Jadi ini dia Skincare rutin ala aku Dan Cidep Untuk menjelang hari spesial Chinese New Year Nah jadi kalo misalkan Kalian udah pernah coba Salah satu produk Yang ada di meja Kita hari ini Please comment di bawah ya Dan segitu dulu aja dari kita See you on the next video And happy Chinese New Year Bye 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 bye